Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wend Apa kabar kalian semuanya? Dan senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini Ini juga beri request yang paling banyak Dari netizen, dari viewer saya Dari penonton youtube saya, dari kemarin Banyak yang komen dan juga yang DM ke instagram saya Ini juga request terbanyak Kok Marcel tolong dong ramalkan Ayu Ting Ting dan Syahir lagi Gimana hubungannya mereka ke depan Dan bagaimana perasaan Ayu Ting Ting Banyak yang mengomong Seperti itu teman-teman yang pengen diramalkan Bagaimana perasaan Ayu Ting Ting ke Syahir Banyak yang penasaran Gimana perasaannya Ayu Ting Ting ketika ketemu Sama Syahir, oke di video kali ini Saya akan meramalkan mereka berdua Teman-teman, ya kayaknya seru banget nih Tapi sebelumnya kalian jangan lupa Diklik tombol subscribe dulu di bawah sini Dan juga di klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Video terbaru dari jam 2 siang Atau jam setelah 3 sore Atau jam 3 sore Selalu akan saya upload video terbaru saya Yang berisi tentang ramalan-ramalan Ya oke Kalian langsung aja Klik tombol subscribe-nya Dan buat kalian juga Yang pengen diramalkan secara pribadi Kalian boleh menanyakan tentang Ciri-ciri jodoh kalian Boleh menanyakan tentang hubungan kalian Sama pasangan kalian Atau tentang pekerjaan kalian Kalian langsung DM aja ke Instagram saya Ada di Kalau kalian pengen diramalkan secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram saya Ada di Pasti saya akan bales teman-teman ya Walaupun dari kemarin juga Banyak sekali yang DM Dan satu persatu akan saya bales Walaupun agak lama ya Pasti akan saya bales terus teman-teman Kalian boleh menanyakan apapun Yang pengen kalian tanyakan Terserah bebas Langsung aja DM ke Instagram saya Oke di klik tombol subscribe Dan juga loncengnya Kalau sudah saya akan mulai teman-teman Bagaimana perasaan ayu ting-ting ke siahir Dan bagaimana hubungan mereka berdua Yang pertama saya sudah pernah meramalkan Di video sebelumnya Tentang mereka berdua Saya akan meramalkan lagi Tentang perasaan yang lebih spesifiknya Jadi kalau saya lihat Siahir itu memiliki kelayaran Di tanggal 26 Maru teman-teman Dan memiliki sudiak Aries Nah karakter Aries itu sendiri Yang pertama adalah orangnya itu Pekerja keras Orangnya pekerja keras Yang kedua orangnya sangat bertanggung jawab Terhadap pekerjaannya Terhadap aktivitasnya sehari-hari Dan yang ketiga orangnya itu suka merayu Suka menggombalin kalau cowok Jadi suka menggombal sama wanita-wanita Karena memang karakternya seperti itu Tapi sekali lagi ini tidak semua Aries seperti itu Tidak semua Aries seperti itu Tapi kebanyakan Jadi orangnya pekerja keras Orangnya bertanggung jawab Atas pekerjaannya Orangnya suka merayu Dan orangnya juga Kadang juga males untuk melakukan sesuatu Kadang males suka menunda pekerjaannya Kadang-kadang seperti itu Tapi secara keseluruhan Aries orangnya rajin sekali dalam pekerjaannya Tapi kadang ada kalanya males Aduh ntar ah Atau besok ah Gue lanjutin lagi kerjaan gue Misalnya ya Tapi itu tidak semua Aries seperti itu ya teman-teman Topik kebanyakan Nah kemudian kalau Ayu Ting Ting itu Lahir di tanggal 20 Juni Dan memiliki Sodiak Gemini teman-teman Nah karakter Gemini itu sendiri Orangnya itu mudah akrab sama orang Jadi Gemini ini karakter utamanya adalah Orangnya supel sekali Ramah sekali terhadap banyak orang Jadi Orangnya itu tidak sombong Orangnya tidak sombong sama orang-orang baru Jadi kalau ketemu orang dia mau nyapa Dia tidak gengsi dan lain sebagainya Jadi orangnya itu sangat ramah sama banyak orang Dan biasanya Gemini ini memiliki rejeki yang baik Karena Ada pepatah yang mengatakan Banyak teman banyak rejeki ya Nah ini orangnya gampang akrab sama orang Dan dia itu easy going Jadi orangnya Apa ya Mudah menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi Ya fleksibel lah orangnya ya Jadi luar biasanya Gemini adalah Orangnya mudah akrab sama orang Terus orangnya itu Biasanya rejekinya baik Tapi Gemini ini orangnya egonya tinggi Dia maunya menang sendiri Rata-rata Gemini seperti itu ya Tapi ini kebanyakan ya teman-teman Kebanyakan Gemini ya Tidak semua Gemini seperti itu Tapi kebanyakan secara umum Karakter Gemini seperti itu Orangnya mudah akrab sama banyak orang Ya ini sebenarnya positif Baik banget sih sebenarnya ya Nah kalau saya lihat dari karakter mereka berdua Dari segi sodiaknya Antara Gemini dan Aries itu sebenarnya baik-baik aja sih Tidak masalah mereka sebenarnya bisa saling melengkapi Mereka mudah akrab Bisa saling melengkapi Tapi ada kalanya kalau misalnya dalam hubungan yang berkepanjangan Gemini ini orangnya cemburuan sekali sama Aries Jadi orangnya cemburuan sekali sama Aries Karena apa ya Karena Aries cenderung orangnya itu Suka merayu Ya jadi biasanya suka salah sangka gitu ya Takutnya dikira ngombalin orang lain Dan lain sebagainya gitu Ini sebenarnya Gemini suka Tipe orangnya juga pencemburu Kalau dalam hal asmara ya Jadi suka cemburu sama Aries Ya kalau mereka bisa mempertahankan Atau bisa saling percaya Ya itu akan baik-baik aja Sebenarnya tidak masalah ya Dan yang kedua itu Jangan sampai LDR Jadi kalau misalnya Gemini sama Aries LDR itu Pasti pikirannya banyak bertengkarnya Atau banyak cecoknya Karena Tidak bisa melihat langsung Tidak bisa memantau sehari-harinya gimana Ya lebih baik kalau Aries sama Gemini Harusnya dekat sih ya Jadi salah satu harus ngalah Harus dekat Jadi biar saling percaya Intinya gitu teman-teman ya Itu kalau dari segi Sodiaknya teman-teman Nah sekarang saya akan meramalkan Dari segi versi kartu tarotnya Bagaimana perasaan Ayu Ting Ting Ke syahir Nah ini yang ditunggu-tunggu teman-teman Ya saya juga penasaran nih Karena beberapa kali juga Saya sempat syuting bareng juga Sama Ayu Ting Ting Di stasiun TV ya Abis syuting DMD sama Ayu Ting Ting Keren Oke Thank you ya Ayo Luar biasa Orangnya juga ramah sekali Pernah di brownies juga sama saya Pernah di acara kilo DMD juga Di MNC Pernah juga bareng sama Ayu Ting Ting Oke Dan Saya udah nyiapin kartu tarot disini Nanti saya akan buka dua kartu Satu persatu akan saya artikan teman-teman ya Akan saya artikan Oke saya acak dulu Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Bagaimana Arti dari kartu yang pertama teman-teman Ya Akan saya acak dulu kayak gini Kalian yang mau diramal secara pribadi Langsung aja DM ya ke Instagram saya Oke Saya acak lagi Biar Acak Biar akurat Dan Langsung aja Kita ambil Satu kartu Yang pertama Kartu yang pertama ini adalah Perasaan Ayu Ting Ting ke Cahit Gimana nih kartu yang pertama Yang pertama adalah Ternyata S of Cups Kartunya ternyata S of Cups S of Cups teman-teman ya Wow Ini luar biasa banget Ini lambang piala Yang sangat besar S of Cups ya Jadi ada Tuh of Cups Tuh of Cups Ini S of Cups Jadi artinya adalah Ini tidak lain dari suatu perasaan S of Cups Piala itu melambangkan suatu perasaan Teman-teman Perasaan yang mendalam Jadi Kalau menurut Ramalanya Ketika Apa ya Ketika Ayu Ting Ting ketemu sama si akhir itu Perasaannya berdebar-debar teman-teman ya Berdebar-debar Dia itu memiliki rasa yang sangat bahagia sekali Ketika bertemu dengan si akhir Ini kalau saya lihat dari kartu yang pertama Perasaan Ayu Ting Ting itu berdebar-debar Ketika bertemu sama si akhir Coba kalian simpulkan sendiri Berdebar-debar itu berarti tandanya seperti apa ya Bahagianya seperti apa ketika ketemu ya Kalau saya lihat di kartu pertama seperti ini ya S of Cups Yaitu piala Yang melambangkan suatu perasaan seseorang Jadi perasaannya itu senang, bahagia Dia ngerasa kayak Hidupnya jadi Apa ya Gak gitu-gitu aja Ketemu sama si akhir Jadi memiliki cerita-cerita baru Dan lain sebagainya teman-teman ya Yang jelas ini lambang perasaan Lambang perasaan Perasaan bahagia Perasaan senang Perasaan berdebar-debar Ketika ketemu sama si akhir ya Ini yang jelas S of Cups melambangkan seperti itu Nah saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman Apakah Kartu yang kedua juga melambangkan tentang piala Atau melambangkan tentang yang lainnya juga Saya gak tahu Oke saya mau ambil Kartu yang kedua Saya acak dulu teman-teman Saya acak dulu Saya akan ambil kartu yang kedua Saya juga penasaran nih ya Oke Saya acak dulu Dan Langsung aja teman-teman Ambil kartu yang kedua Kartu yang kedua ini adalah The lover teman-teman Lihat The lover Ya lihat tuh Tuh liat pulisannya The lover Jelas gak sih Ini lambang pasangan ya Lambang pasangan ya Jadi kalau Saya ngomong Mereka berdua itu Udah lampu hijau lah Jadi kalau menurut ramalannya itu Mereka berdua Sebenernya cocok sih Klop Sebenernya baik-baik aja ya Hubungannya Luar biasa Jadi Apa ya Jadi speechless Saya ngomongnya ya Dari kartunya aja Udah jelas banget Jadi kalau saya lihat dari kartunya Pertanda baik lah Untuk mereka berdua Tinggal nunggu apa lagi sih Gitu ya Jadi Kalau dari kartunya ini Baik Hubungannya cocok Jadi Apa ya Saling melengkapi Kalau saya ngomong ya Tapi mau kayak gimana pun juga Itu tergantung mereka berdua Gimana Entah mungkin kalau menurut saya Masih ada yang dipikirin sih Masih ada Apa ya Masih ada sesuatu hal yang dipikirin Dari mereka berdua Saya gak tau apa yang dipikirin Tapi yang jelas itu masih Masih ada Pemikiran Untuk hubungan mereka Tapi kalau menurut Ramalannya Di kartu yang kedua ini adalah The Lover Kartu yang sangat baik Dalam hal percintaan Atau Dalam hal Pasangan ya Jadi The Lover artinya Percintaan Percintaannya baik Romantis Setia Jadi seandainya mereka berdua Itu mereka pasti akan Saling melengkapi Kalau saya lihat Dari kartu yang kedua ini The Lover Nah Kalau saya bandingkan dengan Kartu yang pertama Ini juga sangat klop sekali Karena yang pertama ini Melambangkan perasaan Jadi perasaan mereka itu Perasaan Ayu Tinting ke siahir itu Yang pertama orangnya Sangat bahagia ketika bertemu Dan yang kedua ini Lambang baik untuk mereka berdua Sebenarnya ya Udah lambangnya Lampung hijau lah ya Istilahnya gitu Jadi Mereka berdua Intinya Baik Dalam perasaannya Kalau saya ramalkan itu Mereka berdua itu Cocok Dalam sifatnya Dalam karakternya juga Cocok ya Tinggal saling melengkapi Aja intinya ya Saling melengkapi Dan jangan LDR aja Intinya itu sih Oke Dan yang kemarin Pada penasaran Sudah saya ramalin Di video kali ini Dan buat kalian juga Yang pengen diramal secara pribadi Langsung aja DM ke Instagram Saya Ada di Dan buat kalian juga yang pengen request Juga Bisa tentang ciri-ciri jodoh kalian Atau hubungan kalian Sama pasangan kalian Atau kalian yang baru Mau nikah Atau lagi Baru pacaran nih Gimana nih hubungannya ke depan Baik gak nih Gue sama pacar Gue nih Gitu ya Misalnya Oke Kalian boleh menanyakan Apapun yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang kerjaan juga Boleh langsung DM ke Instagram saya Disini Pasti akan saya bales Tenang aja Oke Dan buat kalian juga Yang pengen request juga Boleh tulis komen di bawah sini Siapa yang akan saya ramalkan Untuk besok-besok Dan besoknya lagi Karena setiap harinya Pasti saya akan upload terus Video terbaru Ramalan-ramalan Setiap harinya Dari jam 2 siang Maupun jam 3 sore Terima kasih banyak Buat kalian yang udah Nonton video ini Kalian jangan lupa Like Comment Share Video ini di share Dan di subscribe juga Teman-teman ya Subscribe dan juga Diklik tombol loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Oke Sukses terus Buat kalian semua Semoga kalian Bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya